yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul main game Oke di video kali ini itu gue mau sharing ke lu yang nonton video ini terkait formasi terbaik di pes menurut gua atau versi gua gitu dan itu emang udah formasi yang sering gua pakai dalam beberapa Pes terakhir 2021 2020 19 18 17 bahkan sampai 16 dan ini cukup efektif untuk mengalahkan beberapa tim yang pernah gua lawan gitu ya kan langsung aja gua sharing coba ke lu pada ya dan sini gua bakal makai tim kesayangan gue yaitu Manchester fucking United Oke sesuai jenis yang gua pakai ah emi bodoh dan lawannya akan gua lawan disini ada Leicester kenapa lawan Leicester karena kemarin kan habis kalah emang emi bodoh oleh out Oke oleh out semua layout 7 oleh out Oke langsung aja ya disini formasinya itu seperti udah nge-sepsi cuma kita lot aja kita dari awal jadi pertama best formasinya itu adalah 433 dengan 4 back 2 gelandang tengah 1 gelandang menyerang 1 striker dan 2 penyerang yang sayap itu atau LWF atau RWF nah dari besi ini yang paling biasa bisa dimodifikasi itu 3 gelandang tengah ini 3 gelandang ya ada Bruno ada kok badan the back biasanya dua ini itu tergantung kadang 22 cmf atau salah satunya itu DMF itu misalnya kayak gini kalau salah satu DMF biasanya itu gua taruh itu dia agak mundur ke belakang dan agak ketengah dikit biar dia lebih meng-cover banyak space untuk bertahan gitu dan IMF itu biasa gua agak maju hampir setara sama wing forward-nya hampir setara di sini ya agak maju sekali lagi bisa nah supaya dia lebih menyerang itu dan untuk cmf nya ya pas digarisin aja gitu ini bisa kayak gini atau bisa kita di awal ini cmf misalnya Fred walaupun sifat bodoh ya lu misalnya Fred gini 2 cmf gitu juga bisa atau misalnya mau agak menyerang dikit juga bisa misalnya adalah di sini eh cmf terus disininya gini-gini set di sini cmf terus disininya itu 2 mf gini ini juga bisa uji formasi 433 yang biasa gua pakai itu tiga gelandang tengah itu paling fleksibel bisa dua gini bisa 22 di depan satu di tengah atau dua di tengah satu di depan kayak tadi atau DMF cmf mf gitu tergantung seberapa pengennya gua menyerang banget kalau kayak gini terus Brunonya disini ya oke kayak gitu ya jadi 433 dengan gelandang tiga gelandang tengah yang paling fleksibel kemudian eh yang sering gua setting itu adalah untuk attacking instruction nya jadi attacknya itu bisa gua counter-attack supaya sebenarnya dulu gua sukanya possession cuman beberapa pester akhir counter-attack lebih efektif supaya ketika kita menyerang itu lebih cepat untuk maju dulu dia ketika pilihan attacking style itu counter-attack dalam build-upnya itu biasanya gua surpass ya walaupun kita pingin cepat maju tapi tetap kita mengandalkan bola-bola pendek kosongnya kalau bola-bola lambung lebih desain untuk di rebut atau dipotong untuk attacking zone itu pilih white kenapa karena biasanya untuk call center itu terlalu banyak pemain lawan yang menahan atau menghadang jadi gua lebih sering memilih white dengan posisioning yaitu yang fleksibel supaya enggak satu pemain pemain itu sakrak di satu posisi doang kadang dia bisa ngisi kosong ruang-ruang kosong dan sebagainya dengan support range-nya itu agak-agak banyak ya kayak gini hampir penuh kurangi dua gitu supaya emang dia apa jarak untuk support untuk ketika dipasing itu bisa nyesuaiin gitu kemudian yang defensifnya jadi gua biasanya defensifnya itu out defense disini jadi ketika kehilangan bola di pemain-pemain kita itu bakal bergerak mundur kayak gitu bergerak mundur ketika kehilangan bola tapi disininya presure gua agresif jadi mungkin ini agak sedikit bertentangan tapi ini menurut gua cukup efektif jadi ketika kehilangan bola gua bakal pilih untuk mundur tapi tetep presure agresif ketika lawan udah mulai memainkan bola gitu jadi mundur dulu dan ketika udah mundur kita bakal agresif dengan kontainment areanya atau area yang bakal kita arahkan pemain lawan itu adalah ke white jadi kita supaya mengarahkan pemain-pemain lawan itu ke pinggir-pinggir lapangan supaya lebih mudah direbut gitu soalnya kalau ngarahin ke center itu bahaya bakal pemain kita tuh bakal lebih baik di pinggir dan tangannya itu bolong jadi gua pilih white dengan defensifnya itu gua lebih memilih untuk sedikit agak tinggi gitu supah karena gua adalah salah satu player yang tipenya lebih senang untuk mempercepat merebut bola sebelum masuk ke pertahanan gua jadi sebisa mungkin sebelum jauh ke belakang kita udah rebut lagi duluan itu ya dengan compactness yang hampir serupa levelnya gitu dan disini itu yang paling fleksibel bisa di sini defensive saya kadang gua laut defense atau the frontline pressure biasanya kalau yang lawannya itu agak-agak tim mediocre bawah atau cupu itu gua yang frontline pressure banget jadi bener-bener langsung ngoping rebut bola tapi kalau lawannya itu agak jago kita pilih yang low-out defense gitu ya dan kalau emangnya jago banget dan sekiranya gua kayak kurang pede dengan tim gua gua pilih yang konservatif artinya gua nggak terlalu langsung ngepress lawannya tapi lebih mending untuk motong-motong bola gitu tapi yang paling sering gua pakai itu yang kayak gini kemudian offense instruksinya itu ini sering gua pakai pertama offense itu gua pilih yang sentry target supaya pemain-pemain depan kita itu eh punya inisiatif untuk maju ke tengah-tengah depan gawang lawan biasanya gitu yang paling efektif karena karena gua penyerangannya biasanya lewat sayap jadi gua arahkan untuk memen depannya itu maju ke tengah-tengah lapangan depan gitu ya kalau yang fansnya biasanya gua cuma pakai satu dan defense itu gua pakai dua atau satu yang paling sering gua gua pakai pasti juga genpresnya dari gua bilang karena gua tipenya itu adalah merebut bola secepat mungkin ketika permainan atau bola gua direbut jadi gua bilang ya genpres gitu dan untuk defense yang kedua itu kadang gua pilih kontor target kalau gua punya satu pemain depan yang larinya kenceng misalnya disini tuh biasa gua pilih Rashford itu jadi dia tetap stay agak kedepan ketika bertahan supaya ketika kita bisa counter-attack dia udah di depan gitu kalau mark settingnya gua pilih enggak enggak pakai fluidnya juga gua off-in udah sih itu formasinya gua pakai kurang lebihnya kayak gitu ya mungkin gua coba bakal langsung mainin aja kali di sini ya dan sini gua pakainya informasi terbaik gua ya kurang lebih kayak gini pakai gini aja nah kalau kita sama ini pemainnya kayak yang kemarin lain yang halah si bodoh itu rasa kita diganti Sancho Sancho terus in the love main biar sama gitu kayak aslinya ya kan bakal kita bantai ini Cilester ini langsung kick off huruf 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 welcome to all travel bitches langsung aja yang sebaik bahasa basi semak bacot langsung kita ke gameplaynya daripada Bang Ronaldo di depan kita langsung mulai follow-up bak jadi walaupun tadi yang gua formasi itu counter mainnya counter-attack ya bukan possession tapi gue sebenernya ketika mau mainkan itu lebih senang possession gitu lebih agak santai ngasih bola tapi tetap gua milih foto di formasnya itu counter supaya pergerakan-pergerakan pemain itu lebih cepat gitu kalau milih yang possession menurut gua terlalu lama gerak-gerak pemainnya nah syuting boy eh lama boy Hai nah kan kayak barusan tadi tuh si Sancho langsung gerak untuk ngepress lawan ketika bola direbut lawan itu salah satu strategi yang gua pakai supaya bola itu lebih cepat kita rebut lagi gitu ketika kita udah kehilangan bola hai 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 ngapain boy eh bodoh si Greenwood nah santai santai ketika lagi main gini usahain jangan buru-buru nyerang walaupun kita udah dapet bola ya kita tetap santai itu kalau buru-buru biasanya salah mencet salah oper terus udahan aja nyerangnya hai 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 wanda saka cari-cari ruang dulu aja karena gua bakal main yang white jadi gua manfaatkan sayap lapangan coba maju woi itu masuk buru-buru iya anjing gagal coba Hai keman rebosan ya menarik Hai waduh wah gue nih gua ini mah wajigur 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 goblok Hai salah siapa nih his position was perfect the invitation itu salin dulu tadi ketalu maju ya itu memang resiko ketika kita main game press atau agresif defending jadi lebih sering bolong kalau kitanya enggak fokus buat abdifannya apa kita bales langsung ya kita bales langsung tuh lawan tuh pasti rapat banget defense-nya makanya gua tuh susah kalau lewat tengah harus lewat samping didi gets good distance on it let's be one straight back mana boy eh yuk nggak bisa yuk winwood ronaldi gagal dong anjing lokali peluang emas luar digagalin wah maruk Sancho nah kan kalau game press tuh gitu langsung ngerebut Hai Bruno Fernandes Sancho ya Allah panggau hoki banget gue ini woy kurang tenang kurang tenang pul udah selesai dia ngasih satu doang gua bajingan hidup mudah hidup woy hihidup woy Hihidup woy press boy halah halah macem-macem KODE Wah, Pingo Oper Tornado tapi takutnya gagal. Pogba aja lah ya. Nice. Boom! Masih nggak godong hoki banget lawannya jago back-nya ebeknya keeper-nya. Berapa peluang itu gua cu. Masih pokbang siap aja ya. Gua nih. Ya pelan banget. Ini mau goirnya nggak maju. Oke, kita majuin. Waduh. Eh. Bisa gitu anjir. Santai dulu ya. Kita main lebih menyerang. Sudah nyanyi maik peluang. Cuma belum ada engkau. Emang nggak hoki aja ini. Nah. Nah. Gitu loh. Maksud gua tuh. Bermain. Babang Ronaldo kan ngegoaling jadinya. Siiii. Siiii. Kalau kita tenang, kita santai, kita relax, pasti bisa. Oke. Tenang-tenang, menang bisa. Tenang-tenang, menang bisa. Tenang-tenang. Manchester United. Dan the equalizer. And we are all square. Yeah. It's a very good contest. With two very good sides. And with such great... Jadi, tengok bilang ya. Gua tipenya tuh nggak suka lama-lama diserang. Usahain ketika lawan udah megang bola. Usahain rebut. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Nah, kalau gini tuh jangan maksa ribel-ribel, boy. Bahaya. Biarin lawannya mundur dulu aja biar kita bisa nguasain lapangan. Eh, lur. Bergerak, bergerak. Bergerak, bergerak. Show. Nice. Nah. Ya, lo disautor, boy. Gitu. Kalau kita tenang. Tenang-menang bisa tuh tenang. Pasti bisa nyiap-nyi peluang. Oke, satu sama. Tapi masih cukup oke ya dari segi permainan gue ini. Yang bisa menguasai itu. Walaupun emang tadi ada gol-gol bodo gitu. Karena pada dasarnya emang eminya bodo. Keput, boy. Keput, boy. Keput, boy. But as it stands, it's one inch. Aduh. Keput, boy. Nah. Pok, bak. Ih, gak ke pok, bak. Salah oppar, anjing. Wah, bodo. Nice, nice. Salah oppar, bro. Sorry, sorry, sorry. Kita harus lebih tenang. Kita harus lebih tenang. Dan biasanya tuh gue sering banget memperhatikan atau ngeliatin, fokus ke radar lapangan yang di bawah tuh. Biar tahu. Mana teman yang kosong, mana teman yang dijaga. Biar ngopor-ngopornya tuh enak gitu. Set up one goal so far. Clemcy waiting in the middle. And it's Matic. Eh. Eh. Bingung aja sih Bruno T. Press, boy. Ya, ya, ya. Kalau back kita tinggal berdua doang di belakang, lagi diserang usahain jangan terlalu nge-press. Walaupun gue mainnya Gagen Press. Tapi usahain Gagen Press-nya itu pake pemain-pemain tengah atau depan gitu. Kenar resikonya tinggi kalau pake backboy. Sancho? Oh, that is lovely footwork. Ah. Apaan tuh? The fence's not better of him this time, but I'm sure he'll go again. Sancho. Greenwood. Greenwood? We need to run onto it. Beautifully done. Gak ada yang kosong, anjing. Bruno Fernandes. Eh, kok sih itu si Poppa, boy? Rebut. Eh, gak kerebut. Nah, paksa lawan tuh bikin pake pake bola jauh. Saya kala bola jauh biasanya lebih gampang direbut. Biasanya ya, walaupun tadi gak kerebut. Ini satu sama gini, boy. Eh, bodoh. Ayo, ayo, ayo. Fokus, 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 fokus. Matik, matik. Kepala jauh, fokus, 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 fokus. Ih, lama banget. Lah, bukan gue yang dapet, anjing. Fresh, boy. Masa baik bacot kau, Fardy. Gak ada yang diperlukan. And it's played forward. Nindelov. Greenwood. Bruno Fernandes. Hmm. Ai. Jogob banget sih, smaker nih. Lama-lama gue berhatiin. Goal nih, boy. Matik. Yaelah. Saatnya masukin Rashford gak sih? Kamu kemarin tuh Rashford main ya. Kita ganti nih. Si Jadon. Kesel nih, gue tuh kesel kayak gini. Nguasain-nguasain pertandingan, nguasain bola. Tapi tuh gak goal-goal. Eh. Eh, kenapa? Leput lagi, boy. Nah. Kalau Gagian Fresh kan enak gitu tuh. Ronald. Bingung gue, anjing. Dur. Haji. Haji Maguire. Wah, masih dapet bola, boy. Oke juga Rashford-nya. Ih, gak ngedeketin. Pogba. Shaw. Rashford. 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 Alah. Betek. Ih, gak maju lagi. Pelanggaran dong. Pelanggaran dong. Kita goal-in gak sih. Bruno lah ya. Nih, gue kasih tau nih cara nge-golein yang baik dan benar. Set. Disinilah. Ah, bodoh anjing. Ah, bodoh anjing. Kurang kenceng. Oh, ini boy, goal nih asli. Asli nih goal. Dur. Ah, gelo. Dan jago banget sih. Ya, begitulah kehidupan memang boy. Kadang kita gak cukup menguasain bola doang, gak cukup menguasain pertandingan. Kadang kalau emang kita lagi gak beruntung tuh masih aja gak dapat kemenangan. Tapi gak apa-apa. Yang penting dari informasi yang gue pake tadi ya. Bisa diliat gue menguasain banget permainan ya. Diserang cuma beberapa kali. Menguasain bola. Banyak shoot, possession, dan lain-lain lain. Emang MU-nya aja yang bodoh gitu. All out. Oke, semua all out. Oke. Thank you udah nonton. See you next time, brother. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax